Hai, selamat datang di Youtube channel aku Vibi Apa kabar kalian hari ini? Kayaknya udah lama banget aku gak review skincare Kayak udah sekitar 9 harian Lama belum ya? Sekitar 2 minggu lah, aku anggapnya 2 minggu ya 2 minggu aku gak review skincare Karena aku bahas yang lain Dan sekarang aku mau review produk skincare lagi Yang lagi aku pake Dan ini adalah produk moisturizer Yang mau aku review adalah Dorskin Pink Bliss Moisturizer Ini adalah salah satu varian moisturizer Yang bestseller juga di Dorskin Selain varian macanya Mungkin kalian udah pernah denger Atau bahkan coba yang varian maca Karena itu bestseller banget Dan bagus banget, banyak yang cocok Sama produk itu Nah sekarang aku mau bahas yang warna pinknya Yang varian Pink Bliss Moisturizernya Jadi tonton video ini Sampai selesai Oke kita mulai dari packaging Jadi untuk packagingnya sendiri Dia ini ada di jar kayak gini Dan ini tuh terbuat dari kaca Isinya warna pink Karena memang si produknya warna pink juga Ukurannya sekitar 30 gram Lumayan banyak menurut aku Di sini Di sini ada spatula yang super mini gemes gini Terus ada tutupnya juga Dan di bagian dalamnya beneran warna pink Kan kalau yang maca beneran hijau ya Kayak maca Nah ini beneran warna pink Dan untuk aromanya sendiri Dia gak ada aromanya sama sekali Lanjut ke tekstur produknya nih Untuk teksturnya sendiri Dia itu gel kayak gitu Warna pink dan gel Yang kalau misalnya kena kulit tuh Ada cooling sensationnya Terus langsung lumer di kulit Ala-ala moisturizer yang emang harganya lumayan gitu ya Biasanya memang langsung lumer meleleh gitu Ketika kena kulit Berikutnya kita bahas soal hero ingredients Jadi apa sih kandungan bahan aktif utama Yang ada di produk ini Yang membuat kita harus coba produknya gitu ya Yang pertama dia mengandung niacinamide Fungsinya tentu aja untuk mencerahkan Kulit yang kusam Terus juga bikin flak-flak juga bisa memudar Dengan pemakaian teratur Selain itu dia punya kandungan dari Centella asiatica Yang ngebantu banget untuk cooling kulit Dan cocok untuk kulit yang oily skin gitu ya Oily acne prone skin Nah selain itu Warna pinknya itu dari ekstrak gelima guys Jadi bener-bener natural ingredients banget Dan yang terakhir dia punya kandungan dari Aloe vera yang fungsinya untuk Shooting kulit atau bikin kulit itu jadi adem gitu guys Nah yang aku suka dari produk ini adalah Sidor skin itu gak pernah over claim berlebihan Terhadap produk-produknya Jadi claim-claim yang mereka punya itu Disesuaikan dengan kandungan bahan aktif Yang memang ada di dalam produk itu gitu Dan untuk produk ini sendiri Memang concernnya adalah Pertama untuk kulit berminyak Ya kayak yang aku bilang tadi oily skin Terus juga dia membantu Mengatasi masalah jerawat Dan memudarkan bekas jerawatnya Selain itu juga dia membantu Mencerahkan kulit yang kusam Dan menenangkan kulit yang kemerahan Jadi kalau misalnya kalian ada masalah-masalah Kayak gini nih Di kulit kalian Mungkin dorskin ini bisa jadi solusi Untuk skincare rutin kalian Untuk penggunanya sendiri Dia ini sebenarnya bisa banget dipakai di pagi Dan juga di malam hari Tapi kalau aku pribadi Dipakai dia cuma di pagi hari Karena yang aku baca-baca juga Dia memang merekomendasikannya Untuk dipakai di pagi hari aja Tapi kalau mau malam juga gak apa-apa gitu ya Kenapa sih aku cobain dorskin ini? Jadi awalnya tuh kayak Bener-bener gak sengaja banget Waktu itu aku mudik ke kampung halaman aku Ke Cianjur Dan aku pulang ke Bogor Terus lupa pakai sunscreen Sementara perjalanannya itu Sekitar jam 12 siang Dan panas banget gitu ya Terus macet banget Pas nyampe Bogor tuh kulit aku tuh Kayak gini Merah banget Dan juga gosong gitu Akhirnya aku mutusin Untuk coba pakai si dorskin ini Karena aku ngeliat Bahan aktifnya Cinemide-nya Dan juga dia punya aloe vera juga gitu Jadi untuk cooling sensation di kulit aku Dan untuk membalikin warna kulit aku Yang udah terlanjur kebakar Dan juga kusam gitu Terus juga kebetulan Waktu itu baru selesai hide Jadi ada beberapa bekas jerawat di kulit aku Dan emang ada jerawat yang masih aktif juga Kayak di dagu gitu Akhirnya aku cobain dorskin Dan alhamdulillahnya Dalam beberapa hari Dorskin ini bener-bener ngebantu Ngebalikin warna kulit aku Ke warna semula Dan kulit aku yang Kayak meradang Kebakar gitu Akhirnya balik lagi Ke kondisi normalnya Nah untuk mengatasi masalah bekas jerawat sendiri Tentu untuk niacinamide butuh waktu jauh lebih lama Dibandingin dengan bahan aktif lain ya Tapi untuk aku pribadi Aku nyaman-nyaman aja Pakai dorskin ini Dan aku merasakan banget manfaatnya Karena dia udah ngebantu banget Untuk balikin warna kulit aku yang kebakar Yang kalau misalnya aku Gak pake dorskin Mungkin bisa butuh waktu jauh lebih lama lagi Untuk bikin kulit aku tuh balik normal lagi Seperti semula Nah untuk rasanya ketika digunakan sendiri Dia itu kan gampang banget lumer ya Jadi meresapnya juga cepet banget di kulit Gak ada rasa lengket sama sekali Dan dia kalau misalnya ketemu sama sunscreen Itu nyaman-nyaman aja Gak bikin peeling dan gak bikin berasa berat di kulit Cuman karena dia ini memang kayak lebih ke Apa ya setelahnya itu bukan Healthy glowing finish Karena memang diperuntukkan untuk kulit berminyak kali ya Jadi dia itu cenderung lebih matte Makanya cepet banget Berasa kan kulit aku tuh gak 100% oily ya Jadi oilnya itu cuma di T-zone aja Dan di area sini tuh Gampang banget kering Nah di area sininya kadang berasa lebih cepet keringnya gitu Dibanding di area sini Tapi kontrol dia terhadap minyak Di area T-zone aku tuh lumayan banget menurut aku Dan nyaman banget dipake Untuk morning skincare routine Untuk penggunanya sendiri Biar kombinasinya lebih mudah Aku kombinasiin dia dengan serum dan juga toner Yang kandungannya itu niacinamide Jadi selama aku pake Derskin ini Aku gak pake serum vitamin C favorit aku Yang biasanya aku pake di morning routine Aku concern pake bahan aktif niacinamide Karena memang tujuan aku waktu itu adalah Untuk balikin kulit aku Dan dia punya aloe vera yang kasih rasa tenang Dan cooling sensation di kulit aku gitu Nah untuk harganya sendiri Kalo misalnya aku cek di Shopee nya Itu harganya di Rp120.000 Mereka sering banget promo Jadi kamu lebih baik Aku akan taro link pembelian produknya Di description box Terus kamu klik dulu Abis itu kamu masukin keranjang kamu Dan kamu tunggu sampe harganya diskon Karena sering banget kok diskonnya Menurut aku apakah worth it atau engga Dengan harga Rp120.000 Sebagai produk yang harganya di atas Rp100.000 Ini bagus banget Karena memang efek dan hasilnya Juga bener-bener keliatan Oh iya kalo untuk produk Derskin Aku rekomen banget kalian beli di official store mereka aja Jangan beli di akun-akun yang tulisannya star Karena yang aku tau Derskin itu udah ada yang palsunya Jadi takut sayang banget gitu kan Kamu sudah beli mahal-mahal Tapi ternyata gak asli Dan hasilnya malah gak ada Jadi kalian beli di officialnya aja Linknya aku taro di description box Kalo kamu punya pertanyaan untuk produk Derskin ini Boleh banget tanyain di kolom komentar Boleh juga follow Instagram dan social media aku yang lain Ada juga di kolom description Untuk yang udah nonton video ini sampe selesai Makasih banyak dan sampe ketemu di video lain Dadah